Dan tolong juga dibantu dengan doa, karena yang kita lawan ini kejahatan yang sangat luar biasa, roh jahat yang gentayangan terus-menerus sekarang ini. Jadi kita harus lawan dengan cara-cara yang baik dan memohon keterlibatan Tuhan agar ini terbongkar, karena kemampuan kita yang terbatas. Udah agak kaget, kenapa? Penjagaan ketat, bukan penjagaan ketat seperti yang biasa, mulai turun berimob dengan senjata di bawah, SS1, atau apalah saya, salah lagi ya. Sebenarnya senjatanya diturun ke bawah, pakai loreng, dijaga di mana-mana. Saya kan kaget. Ya jelek-jelek begini kan temennya polisi juga, ya kan? Iya, iya. Iya kan? Kok gini? Saya tanya, kenapa nih bos? Gini, bang. Kenapa harus sampai kayak gini? Hati-hati, kita sendiri juga bahaya. Makanya nih bang, jadi kami mohon tolonglah. Oh, masa sih? Ini Mabes kalian terancam begitu? Ya pokoknya, udah jangan ngomong gede-gede bang, kita ini aja lah yang penting, ini jalan. Oh, oh iya. Anda bisa bayangkan, polisi di Mabes begitu, bagaimana kita yang sipil, yang datang dari luar refli. Begitu mencekamnya, ya kan? Nah, ini tentu jadi pembuktian juga ke belakang betapa kuatnya jaringan ini. Memang 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 Terima kasih telah menonton! 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 Jalan! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 senang hati ada adiknya yang perempuan nanti kita berkomunikasi saya kasih nomor kontaknya dan biar nanti berkomunikasi karena jangan sampai nanti ada rekening hasil kejahatan juga yang dikirim-kirimkan agak bahaya jadi terima kasih tentu dan kami mohon tolong dan doanya terutama doa untuk ibu ibu Rosti supaya dia bisa kembali pulih agar dia bisa mengajar karena anak-anak muridnya sudah rindu sekali untuk dia mengajar dimana sekarang Ibu Rosti? ada di Jambi di rumah dan anak-anak sekolah itu berdatangan dan anda bisa bayangkan bagaimana hati seorang ibu yang biasa mengajar dengan penuh diri Bukan, ibunya Oh yang ibunya ya? Rosti Semanjuntat? Iya Rosti, bukan Rosti Rosti Semanjuntat Ada-anak ada adeknya lagi Rosli? Iya Ibu Rosli kan guru honorer Nah jadi tolong dibantu dan tolong juga dibantu dengan doa karena yang kita lawan ini kejahatan yang sangat luar biasa roh jahat yang gentayangan terus-menerus sekarang ini jadi kita harus lawan dengan cara-cara yang yang baik dan memohon keterlibatan Tuhan agar ini terbongkar begitu ya karena kemampuan kita yang terbatas nah saya lanjut lagi jadi ternyata yang diterima adalah yang 340 Refli ya kan yang 340 diterima beserta dengan bukti-bukti yang ada begitu ya nah kami keluar diserbu sama wartawan berpolemik karena kan 340 sementara yang ini sesuai dengan skenario-nya Fahmi dan sudah dimakan oleh 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 Kapori dan oleh institusi dan seluruh rakyat Indonesia begitu kan tiba-tiba masuk ini kelompok ini nih Johnson Panjaitan pro-Jusisia iya kan tetap masuk nah pada waktu masuk itu kami menjelaskan apakah penjelasan kami ini ke media berdasarkan laporan itu mengandung motif silahkan teman-teman menilainya sendiri ya pembunuhan nah pada waktu itu kami mengajukan bukti-bukti yang ada berdasarkan gambar dan foto-foto begitu yang kami temukan dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Polres Jakarta Selatan yang sangat mencurigakan itu ya kan penuh tanda penuh tanda tanya itu tapi dalam konteks pembunuhan berencana pembunuhan dan penganiayaan Junto Pasal 55 ini ya ada kata kunci yang kami pertanyakan yaitu apakah dia itu disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa saya ingatkan ya saya ngomong begini ini konteksnya luas bukan hanya dalam konteks pembunuhan lah kenapa karena kami kan mau melaporkannya juga adalah soal handphone dan handphone itu kan bukan cuma alat komunikasi handphone itu juga bisa penampungan uang penampungan macam-macam informasi dan lain sebagainya kan jadi ini supaya masyarakat juga mengerti dan tahu begitu ya nah akan tetapi terus terang saja refli karena ini ada pengalaman kami hati-hati karena itu di pelaporan kami kami tidak menuduh orang karena itu kami cantumkan disitu siapa pelakunya silahkan disidik jadi kami tidak mau tidak mau berspekulasi dan kontroversi siapa saksinya nah itu kami bisikan walaupun itu harus ditulis refli tapi saya minta supaya itu dilindungi dengan sungguh-sungguh karena ini perempuan-perempuan yang luar biasa yang kalau nanti hilang saya anda bisa bayangkan bagaimana perasaan kami dan bagaimana perjalanan pembelahan itu ya kan jadi tolong nah itu semua diminta dibuatkan BAP dia direspon hari itu juga dibuatkan jadi sampai pagi refli kami diperiksa sampai pagi loh dan pada waktu itu sudah berpolemik jadi saya juga sudah agak heran kita kan puluhan tahun bolak-balik ke Mabes tapi kali ini kami datang udah udah agak taget kenapa penjagaan ketat bukan penjagaan ketat seperti yang biasa mulai turun beri mob dengan senjata di bawah SS1 atau apalah saya salah lagi ya sebuahnya senjatanya diturun ke bawah pakai loreng dijaga dimana-mana saya kan kaget jelek-jelek begini kan temannya polisi juga kok gini saya tanya kenapa nih bos ini kenapa harus sampai kayak gini hati-hati kita sendiri juga bahaya makanya ini bang jadi kami mohon tolonglah masa sih ini Mabes kalian terancam begitu ya pokoknya sudah jangan ngomong gede-gede bang kita ini aja lah yang penting ini jalan oh oh ya anda bisa bayangkan polisi di Mabes begitu bagaimana kita yang sipil yang datang dari luar Refli begitu mencekamnya ya kan nah ini tentu jadi pembuktian juga ke belakang betapa kuatnya jaringan ini baik sambonya maupun nanti kita jelaskan kenapa saya bilang kuat tapi ini faktanya dulu aja gitu ya nah di proses nah tau-tau institusi ya saya mau ngomong institusi karena kalau oknum terlampauh banyak soalnya kan ini meneruskan proses itu Refli pelaporan yang pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan itu dia jalan terus kenapa karena aktif itu jurubicara-jurubicara itu jurubicara-jurubicara resmi di situ-situ aktif menjelaskan soal perkembangan-perkembangan itu ya kan wah saya mulai wah tuh ini berarti ini perang perang isu nih kita di publik kan begitu tapi Refli di luar dugaan dan itu tangan Tuhan rakyat lebih percaya laporan dan penjelasan kami yang pro-jusisi ya loh jadi awalnya mereka mencurigai karena banyak kelemahan-kelemahan pada waktu kami setelah melaporkan secara resmi Refli itu kami didukung bener dan diyakini betul karena sudah on the track pro-jusisi ya jadi saya juga kan udah gak mungkin lagi ngarang-ngarang kan udah udah sesuai karena udah diambil keterangan secara resmi kan begitu nah perang itu terjadi eh kami diundang awalnya undangan resminya adalah pemeriksaan awal dari pelaporan kami gak taunya yang terjadi adalah kami rapat Refli dengan 11 jeneral kalau saya hitung ada 11 jeneral belum lagi yang kombes apa segala macem bersama dengan kompol nah saya lihat disitu ada Benny Mamoto ada juga Pungki disitu untuk kita bicara begitu kan wah nah sementara pada waktu proses kami diperiksa kami pulang kami mengajukan surat permohonan ekshumasi prarekonsumasi ekshumasi dan visum et repertum kemudian prarekonstruksi nah yang tidak kami cantumkan disitu adalah dikuburkan kembali dengan kehormatan tidak tertulis disitu nah saya mau ngomong acara itu acara itu dulu rapat itu jadi prosedur jalan ternyata rapat itu bertarung disitu komarudin menjelaskan isinya sama persis seperti isi berita acara dan bukti-bukti yang kami ajukan saya mulai bicara ya kan karena yang bicara cuma kami berdua walaupun yang hadir tim lengkap saya bilang jujurlah gitu ya jujurlah supaya kita bisa ungkap kami akan bekerjasama membantu karena tujuan kami adalah sama-sama mau menegakkan hukum dan menjaga maruah polri menjaga maruah institusi saya ngomongnya malah lebih panjang karena pengalaman saya saya bilang jangan sampai ini buntutnya sampai juga taruhan negara ke praktek peradilan sesat saya udah ya ini karena ada pengalaman saya bilang begitu selamat menikmati selamat menikmati